Ketika saya ingin mempersiapkan pengajaran ini, saya bertanya apakah Santo Yosef itu sungguh berperan dalam rencana keselamatan Allah? Apakah mudah berbicara tentang Santo Yosef? Dalam refleksi saya, saya mengatakan bahwa ternyata tidaklah mudah berbicara tentang peran Santo Yosef di dalam rencana keselamatan. Lebih mudah berbicara tentang peran Maria dalam rencana keselamatan Allah. Mengapa saya katakan lebih mudah? Karena kita mengenal begitu banyak buku, pengajaran, bahkan kita sudah mengenal dogma atau doktrin tentang Bunda Maria dalam gereja. Dan kita mengenal itu dengan baik. Kita jadi tahu bahwa ternyata peran Bunda Maria ini sangat penting dalam karya keselamatan Allah ini teristimewa, dalam peristiwa inkarnasi Allah menjadi daging. Tetapi kita patut juga merefleksikan bahwa ternyata Santo Yosef juga punya peranan yang tak kalah penting dalam karya keselamatan. Nah, para saudara yang terkasih, kalau kita runut-runut kita lihat mengapa sih lebih mudah berbicara tentang Maria? Ternyata karena memang pertama-tama referensi atau bahan pengajaran, bahan atau materi tentang Santo Yosef itu sangat kurang. Lebih banyak tentang Maria seperti saya katakan tadi, ada begitu ratusan bahkan mungkin ribuan buku yang berbicara tentang Bunda Maria. Lalu yang kedua tradisi suci seperti saya tulis di sini tentang Santo Yosef itu beragam. Nah, saya mau ingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, kita orang Katolik tentu saja kita tahu bahwa sumber iman kita ada tiga ya kan. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua tradisi. Tradisi itu apa? Kebiasaan-kebiasaan suci yang sudah dimiliki oleh gereja sejak abad-abad pertamanya. Lalu yang ketiga magisterium ajaran-ajaran gereja. Nah, kita sudah lihat bahwa sepercaya katan tadi, kitab suci hanya berbicara sedikit tentang Santo Yosef. Dan sayangnya tradisi tentang Santo Yosef itu sangat beragam. Nanti kita akan lihat tradisi tentang Santo Yosef yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan ini menurut hemat saya membuat seolah-olah peran Santo Yosef itu hanya peran tambahan dalam karya penyelamatan. Santo Yosef ini seolah-olah hanya pemain cadangan, katakanlah demikian dalam tugas mulia ini, tugas karya penyelamatan Allah Bapak ini. Nah, anehnya para saudara yang terkasih, meskipun sedikit tulisan tentang Santo Yosef, seperti saya katakan di sini, di poin ketiga ini. Devosi tentang Santo Yosef itu tumbuh dan sangat berkembang dengan baik. Ada ribuan mungkin jutaan orang yang diberi nama Santo Yosef. Ada begitu banyak kongregasi yang dilindungi, yang berpatronkan kepada Santo Yosef. Tetapi sayangnya pembahasan sistematis atau teologis tentang Santo Yosef itu sangat kurang. Maka di sini ada sebuah buku yang saya baca mengatakan baru pada abad 12 ada yang namanya tulisan tentang Santo Yosef. Yang digarap secara sistematis dan teologis tentang Santo Yosef. Dan puncaknya itu pada abad ke-15 dan ke-16, di mana Ordo-Ordo Mendikan termasuk Ordo Karmel mulai memperkenalkan devosi kepada Santo Yosef. Nah, saya taruh di sini gambar Maria, gambar Maria bersama bayi Yesus. Kenapa Romo taruh ini? Karena gambar Maria yang paling sering kita lihatkan di internet, di mana saja gambar Maria. Karena lalu orang bertanya, mana bapaknya Romo, bapaknya yang memotret. Jadi Santo Yosef ini saking dianggap perannya orang, dia hanya tukang foto Maria dan Yesus. Nah, sudah yang terkasih sekarang kita lihat apa yang kita kenal tentang Santo Yosef yang diajarkan oleh tradisi. Atau mungkin yang banyak beredar katakanlah gitu dari di internet, gambar-gambar yang kita lihat. Pertama saya menulis ini, bahwa seringkali Santo Yosef itu, figur Santo Yosef yang kita lihat itu digambarkan sebagai figur orang tua atau figur seorang pria yang berusia lanjut. Yang seperti gambar yang saya buat ini. Jadi dia punya jenggot, rambut, putih. Pokoknya gambarannya orang tua. Nah, sumber-sumber yang banyak menceritakan tentang hal ini berasal dari kitab-kitab apokrif sebenarnya. Tadi saya sudah katakan bahwa sumber iman kita yang pertama adalah kitab suci. Apa ini kitab-kitab apokrif? Kitab-kitab apokrif itu adalah kumpulan tulisan yang tidak termasuk dalam kitab suci, yang ditulis pada abad-abad awal gereja yang isinya sama sekali tidak sinkron dengan apa yang diajarkan oleh penginjil yang kita terima dalam Injil itu. Jadi lebih pada berupa kisah-kisah naratif, legenda, atau kisah-kisah yang menceritakan contohnya masa kanak-kanak Yesus. Misalnya kita bisa lihat itu di kitab Injil Thomas atau kisah tentang Yosep, sang tukang kayu yang menceritakan siapa Santo Yosep. Nah, kitab-kitab ini para saudara yang terkasih sering menggambarkan bahwa memang Santo Yosep itu adalah seorang pria yang berusia lanjut, yang sudah tua. Bahkan kitab Yosep, sang tukang kayu itu menggambarkan siapa ini Santo Yosep ini seorang duda. Dia menikah dua kali, pernikahan pertamanya itu pada waktu dia berumur 40 tahun lalu ditinggal mati oleh istrinya dan menikah kedua kali bersama Maria pada umur 90 tahun. Nah, nanti kita lihat kenapa digambarkan demikian oleh kitab-kitab apokrif ini. Lalu yang kedua diceritakan juga dalam satu kitab apokrif judulnya Kitab Proto Evangelium Yakobus ini diceritakan bahwa Yosep ini seorang duda yang dipilih oleh Tuhan untuk melindungi Bunda Maria. Jadi melindungi keperawanan Maria. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa Bunda Maria itu adalah anak yang sangat diharap-harapkan, yang lahir pada masa tua dari orang tuanya yang bernama Yoakim dan Ana. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan, lalu mereka bernasar bahwa anak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan terjadilah demikian, Maria dipersembahkan kepada Allah dan dia tinggal di baik Allah sejak dia masih umur 3 atau 6 tahun, katakanlah demikian. Lalu ketika dia berumur 12 tahun, mulailah para imam ini, imam yang berada di baik Allah ini berpikir bahwa Maria ini akan mendapat tugas khusus untuk menjadi ibu penyelamat. Lalu diceritakan bahwa dia harus dilindungi oleh seorang figur tua yang sangat suci. Waktu itu Yosep sedang bekerja, dia mendengar secara ajaib, lalu dia diminta untuk datang ke baik Allah. Lalu ajaibnya adalah karena mereka semua pria yang sudah tua, ya aki-aki bisa dikatakan demikian. Opung-opung ini mereka memegang tongkat. Lalu secara ajaib tongkatnya Santo Yosef ini mengeluarkan burung merpati dan hinggap di situ. Lalu imam di baik Allah itu berpikir inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk melindungi Bunda Maria. Ini kitab apokrit, jadi menggambarkan siapa sih Santo Yosef, seperti yang akhirnya kita terima dalam gambar-gambar yang seperti saya tunjukkan ini. Lalu dikatakan dia mempunyai enam orang anak dari perkawinan pertama. Itu bisa kita lihat dalam kitab Yosef, sang tukang kayu bab dua. Dan meninggal pada usia 111 tahun. Nah, ternyata para surat yang terkasih, mengapa cerita ini ada? Ternyata semua ini dibuat oleh, tentu saja oleh orang-orang Kristen pada zaman gereja awali itu. Untuk sebagai sebuah apologet, sebagai sebuah penjelasan untuk menekankan bahwa sebenarnya Maria itu tetap perawan. Maka keperawanan Maria itu dijamin dengan dia dinikahi oleh seorang pria yang sudah lanjut usia. Lalu kita lihat di sini dikatakan dia punya enam orang anak lagi-lagi untuk menunjukkan, untuk membela keyakinan iman kita bahwa Yesus itu tidak punya saudara. Seperti yang kita dengar di dalam kitab suci, dikatakan saudara-saudara Yesus datang. Nah, itu dianggap adalah anak dari Yosef dari pernikahan pertamanya. Jadi ini gambaran Santo Yosef yang sering kita dengar di dalam gereja kita. Dan ini bukan berasal dari kitab suci, berasal justru dari kitab-kitab apokrif. Lalu yang kedua, masih dari kitab apokrif, seringkali kita melihat digambarkan bahwa Santo Yosef ini sering tidak berdaya di hadapan Yesus kecil. Nah, Injil Thomas ini salah satu kitab apokrif yang menceritakan tentang masa kecil Yesus. Dalam tanda kutip Yesus yang nakal ya. Jadi Yesus yang versi Injil Thomas ini yang adalah kitab apokrif ini adalah Yesus yang gampang marah, lalu dia suka menghukum, kalau dia bermain dengan anak-anak yang lain lalu diganggu. Sering terjadi anak-anak yang mengganggunya ini, kalau tidak mati sakit. Sehingga ini membuat kerepotan orang tuanya. Tetangga-tetangganya ini datang kepada Maria dan Yosef, lalu mengatakan anakmu itu didiklah dengan baik. Masa dia melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, karena itu di dalam Injil Thomas itu Santo Yosef ini sudah putus asa dia mencari siapa yang bisa mendidik Yesus ini. Lalu dia mencari orang yang mau mendidik Tuhan Yesus. Ternyata orang-orang yang mau mendidik, mengajar Yesus ini juga putus asa karena kepintaran dan kekudusannya. Bahkan dikatakan ada yang menampar pipi Tuhan Yesus. Dan Yesus marah waktu itu sehingga orang itu mati. Nah, akhirnya di sini digambarkan bahwa Santo Yosef ini akhirnya mengatakan kepada Bunda Maria, tidak usah suruh keluar Yesus ini nanti buat masalah lagi. Nah, ini digambarkan bahwa Santo Yosef ini sering tidak berdaya, seorang pria tua. Lalu dikatakan lagi di sini di dalam contohnya kitab Injil Masa Kecil Yesus dalam bahasa Arab. Dikatakan di sana bahwa Yosef justru belajar menjadi tukang kayu itu dari Yesus. Bukan Yesus yang belajar dari Yosef. Justru Yesus yang banyak mengkritik Santo Yosef lalu melakukan beberapa mukjizat untuk melakukan satu pekerjaan yang baik, untuk memperbaiki pekerjaan yang dilakukan oleh Santo Yosef. Ini digambarkan Yosef seringkali tak berdaya. Lalu gambaran lain yang seringkali membuat, ini menurut hemat saya ya, yang membuat peran Yosef itu agak sedikit inferior adalah kita sering menyebut, dan memang benar saya akui memang Yosef adalah bapak angkat dari Yosef. Tetapi saya pribadi mempunyai kesan apalagi kita budaya timur ini, kita sering kalau mendengar kata bapak angkat itu seolah-olah relasinya tidak akrab. Jadi relasi antara Yosef itu sering seperti tidak akrab, katakanlah demikian. Nah sebuah tulisan mengatakan begini, bahwa istilah ayah, gelar ayah itu tidak melulu soal relasi darah dan daging, tapi soal komitmen moral dan psikologis. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab sebagai seorang ayah mendidik dan membesarkan anaknya, dan juga dia mempunyai keterikatan psikologis. Ini yang paling penting fungsi seorang ayah. Jadi ada begitu banyak ayah yang meskipun dia punya hubungan darah dan daging, tapi tidak punya komitmen ini. Maka lebih baik sebenarnya menyebut Yosef adalah bapaknya Yosef. Meskipun kita tahu dalam pikiran kita, dalam hati kita, Yosef ini bukan bapak kandung Yosef, kita tahu. Tetapi lagi-lagi istilah-istilah ini sering menimbulkan kesan bahwa Yosef ini hanya pemain cadangan, bukan tidak mempunyai peran penting dalam karya keselamatan. Sebenarnya tidak demikian. Nah ini sedikit para saudara tentang introduksi, bagaimana kita mengenal Santo Yosef dari tradisi, dari gambaran yang saya katakan tadi tidak berasal dari kitab suci. Kitab suci tidak pernah menggambarkan Yosef itu usianya berapa. Nah tetapi sebuah tulisan mengatakan bahwa kemungkinan besar Santo Yosef ini menikah bukan usia tua, tradisi Yahudi itu anak berusia 18 tahun itu sudah menikah, sudah bisa menikah, apalagi yang laki-laki. Jadi ini secara singkat introduksi, perkenalan tentang bahwa ternyata lebih mudah berbicara tentang Bunda Maria. Bahwa ternyata tulisan-tulisan tentang Santo Yosef itu sangat sedikit, dan tradisi seolah-olah mengajarkan bahwa perannya tidak begitu penting. Kalau orang Kristen protestan berjumpa dengan saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, biasanya mereka bertanya apa? Saudara, apakah saudara sudah diselamatkan? Nah kalau berjumpa dengan orang Katolik pertanyaannya apa? Saudara, apakah saudara sudah hidup baru? Nah itu. Nah coba kalau kita ada di pihaknya, bukan kita memposisikan diri ke orang-orang yang bukan Kristen, tentu mereka akan bertanya apa sih artinya keselamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!